Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat YouTube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini yaitu waduh ada kabar baik dan juga ada kabar buruk bagi para KPM PKH maupun BPNT ada apa di tanggal 2018 sampai dengan 20 Januari 2022 ini terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair dan juga informasi BPNT nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi teman-teman teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat dan di bulan Januari 2022 ini akan ada kejutan giveaway kembali bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload dan tidak di skip-skip informasinya oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload supaya tidak ketinggalan informasinya dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya oleh sebab itu selalu berikan jempol like-nya ya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat YouTube semua ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini untuk para KPM PKH maupun BPNT baik itu BPNT non-PKH maupun BPNT PPKM jadi jangan lupa bagi KPM yang merasa pada bulan Desember kemarin itu belum cair bantuannya dan sudah ada pencairan PKH dan BPNT di bulan Januari ini segeralah transaksikan bantuan sosialnya sebelum tanggal 15 Januari tahun 2022 ini sebab jika tidak dana bantuannya ini akan dikembalikan lagi kekas negara sementara bagi KPM PKH yang merasa dapat bantuan khususnya yang merasa sudah mampu siap-siap saja karena sekarang ini akan segera dilakukan penempelan stiker kerumah KPM yang menerima bantuan PKH juga bagi yang telah dilakukan survei kemarin apabila ada dalam laporan serta foto rumah juga hasil survei perkembangan tarap ekonomi KPM itu dapat diketahui adanya rumah mewah atau adanya mobil atau diketahui ekonominya itu mapan maka Kementerian Sosial Pusat ini akan mencabut bantuannya dan akan mengeluarkan nama KPM PKH atau BPNT tersebut dari data DTKS Pusat sebab setiap akhir bulan Kementerian Sosial ini akan terus melakukan update data KPM sehingga akan bisa diketahui perkembangan sosial para KPM PKH atau BPNT baik itu ekonominya atau ada yang meninggal ataupun ada yang pindah alamat maupun yang akan digraduasi nantinya sehingga pasti akan ada KPM yang akan dikeluarkan namanya itu dari DTKS untuk itu jika nanti ada perluasan atau penambahan kuota bantuan akibat hal-hal tersebut disinilah kesempatan bagi siapapun yang belum pernah menerima bantuan baik itu bantuan PKH maupun BPNT tetapi namanya itu sudah masuk di dalam data DTKS maka akan ada peluang akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT yang tentunya ini juga akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan juga validasi kelayakan oleh pendamping dengan dinas terkait dan juga aparat desa baik itu untuk PKH maupun untuk bantuan BPNT nya nah ini sekedar pemahaman juga ya buat para KPM PKH atau BPNT semua apabila ada yang bantuannya itu tidak cair di tahun 2021 kemarin bahkan hingga tanggal 15 Januari ini belum juga ada pencairan maka ada sesuatu kemungkinan nama KPM ini sudah tidak terdaftar lagi atau sudah tidak aktif di dalam data DTKS nya atau bisa juga data para KPM PKH atau BPNT kategori ini itu belum bisa dipadankan oleh Kementerian Sosial nasaran saya apabila masih merasa layak mendapatkan bantuan PKH atau BPNT ataupun menerima bantuan dari pemerintah segeralah meminta ke operator desa lewat 6NG untuk memasukkan kembali namanya ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar bisa minta diusulkan kembali untuk bantuan tersebut nah sementara itu untuk masalah PKH tahap 1 2022 kapan cair dan BPNT alokasi bulan Januari ini mohon dengan sangat tidak perlu dipertanyakan lagi kapan pastinya sebab semua keputusan ada pada pusat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada satu orang pun meskipun dinas sosial terkait maupun pihak pendamping sekalipun tahu kapan pastinya bantuan itu akan dicairkan hanya saja ada kemungkinan besar setelah tanggal 15 Januari 2022 ini pihak Kementerian Sosial Pusat akan melakukan persiapan dan tentunya prosesnya juga akan panjang tidak mungkin di tanggal tersebut itu dapat cair tetapi bila diprediksi ada harapan besar bantuan PKH tahap 1 2022 ataupun pencairan PKH tahap 1 2022 ini baru akan dimulai adanya pencairan antara di tanggal 18 sampai dengan 20 Januari ini karena pihak Kementerian Sosial Pusat sudah banyak menerima laporan terkait pencairan bantuan PKH yang terlambat sehingga pencairan PKH tahap 1 2022 ini harus segera disalurkan oleh pihak pusat kepada para KPM PKH semua di seluruh Indonesia selain itu Ibu Risma juga sudah memberikan kode di bulan Desember kemarin beliau bilang jika ingin pencairan PKH dan BPNT itu cepat disalurkan secara serentak maka harus diselesaikan terlebih dahulu pencairan pada saat berjalan atau pada saat ini nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tekan tombol like nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati